Intro Pelatih timnas Indonesia Sinteyong sempat meminta netizen merekomendasikan penyerang yang bagus Usai Garuda Muda gagal menjaga gol kalah melawan Thailand Tak lama setelah pernyataan Sinteyong itu Sebuah nama muncul di salah satu akun fanbase sepak bola di Twitter dengan username at Indotransfer Akun tersebut menyarankan seorang penyerang muda yang kini bermain di Liga Tertinggi Norwegia Ia adalah Samuel Silalahi yang kini berumur 17 tahun Yang namanya mencuat setelah aksennya bersama tim reserve klub kasta pertama Norwegia Strong Goal Set tersebar di media sosial Dari laporan yang tersebar Samuel dilahirkan dari kedua orang tua asal Indonesia Medan dan Bandung Sementara itu dari informasi akun Twitter lain yang ditahukan oleh at Indotransfer Samuel memiliki tinggi 176 cm Video aksi pemain dengan nama lengkap Samuel Agung Marcelo Silalahi ini menjadi pembicaraan di media sosial Samuel Silalahi bisa saja menjadi opsi bagi Sinteyong untuk mengatasi minimnya daya gedor timnas Indonesia Apalagi usianya masih 17 tahun Kemudian ia merupakan keturunan asli Indonesia Sehingga tentu ia tak perlu dinaturalisasi jika memiliki paspor Indonesia Netizen pun ramai-ramai menandai akun Twitter PSSI agar mengetahui tentang pemain ini Bukan menjadi rahasia lagi jika masalah tukang gedor adalah hal klasik bagi timnas Indonesia di semua level umur Beberapa kali Sinteyong mengeluhkan hal serupa Dan nampaknya masalah itu cukup membuat pelatih asal Korea Selatan frustasi Sinteyong bahkan meminta tolong untuk dicarikan bomber yang benar-benar gacor untuk memperkuat timnas Indonesia Terang-terangan saja Sinteyong menyebut bomber Indonesia kurang bagus untuk urusan finishing touch Pelatih asal korsal itu juga menyoroti sistem pembinaan pemain muda Berawal dari SSB, program pembinaan pemain seharusnya sudah bisa menemukan bibit-bibit striker bagus bagi timnas Lebih lanjut Sinteyong mengungkap ada dua kekurangan yang perlu dibenahi oleh pemain timnas Indonesia U19 Pelatih Sinteyong mengatakan dua kekurangan yang paling menonjol itu harus segera dibenahi Sebab ia belum puas dengan performa timnas Indonesia U19 saat di Piala AFF U19 2022 Jodoh taktik asal Korea Selatan itu menyoroti cara berkomunikasi pemain di lapangan dan teknik passing anak asuhnya Sinteyong selalu mengevaluasi usia pertandingan Hal itu diungkapkan oleh Kapten timnas Indonesia U19 Muhammad Ferrari Ferrari sebut dua kekurangan yang paling dilihat oleh Sinteyong pada timnas Indonesia Yakni cara berkomunikasi di lapangan dan teknik passing Kekurangan pada cara berkomunikasi nampak jelas pada pola serangan timnas U19 Indonesia di lini depan Sementara itu skuad Garuda Nusantara juga kerap nampak ragu-ragu dalam mengeksekusi peluang Hal itu yang menyebabkan eksekusi peluang timnas Indonesia U19 kurang matang Padahal timnas Indonesia U19 beberapa kali mendapat peluang yang seharusnya bisa dikonversikan menjadi gol Sementara itu di laga selanjutnya timnas Indonesia U19 akan berhadapan dengan Filipina di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi Pada hari ini Jumat 8 Juli 2022 Seiring berjalannya turnamen semoga masalah itu bisa cepat teratasi Latihan timnas Indonesia U19 menjelang laga melawan Filipina di lapangan Teji Malila di Serbu Bocah pada Kamis 7 Juli siang Sejak sebelum latihan dimulai pada pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat puluhan anak-anak sudah menunggu Sebagian besar diantara anak-anak tersebut ditemani orang tua Kebetulan saat ini masih libur sekolah sehingga bocah ini punya waktu luang Mereka cukup antusias memperhatikan Garuda muda berlatih dalam arahan Sinteok Sejumlah tentara pun mengawasi mereka agar tetap tertib Begitu latihan usaha anak-anak ini mulai menyiapkan peralatan berburu Maksudnya adalah kamera telepon seluler untuk showa foto dan kaos Untuk ditandatangani para pemain atau tim pelatih timnas U19 Agar sesi ini tertib tentara berseragam loreng pun mengarahkan para bocah dan orang tua di dekat bus timnas Garis pembatas tampak terpasang di sekitar lapangan agar tak ada yang masuk ke lapangan Namun begitu pemain Indonesia U19 menuju bus Anak-anak sekitar umur 7 hingga 12 tahun tersebut pun berlarian memasuki lapangan Mereka memburu semua pemain yang ada dan bersedia di jika Dari sekian banyak pemain yang dihentikan, Ronaldo Kuate paling diserbu Pemain Madura United itu jadi magnet paling memikat Pemain lain yang juga diserbu adalah kapten timnas U19 Muhammad Ferrari Saat pemain sedang dikurung, Sinteok juga bergegas menuju bus Melihat Sinteok, para bucah itu langsung menyerbu Sekitar 30-an anak mengerupungi pelatih asal Korea Selatan itu Jumlahnya pun makin banyak begitu pemain sudah masuk bus Sinteok sampai terlihat kewalahan meladini serbuan bocil-bocil tersebut Namun demikian pelatih 52 tahun itu dengan ramah menyambut anak-anak dan para orang tuanya tersebut Dalam situasi ini tentara dengan sigap mengawal Begitu Sinteok naik bus dan langsung bergerak ke hotel tempat menginap Anak-anak tersebut pun membubarkan diri Mereka tampak riuh sambil memarikan foto dan koleksi tanda tangan yang diperoleh Lebih lanjut, Sinteok belum mencari pengganti Marcelino Ferdinand yang mengalami cedera Pelatih tim NAS U19 Indonesia tersebut memberikan jawaban terkait soal strategi lawan Filipina Dan pengganti gelandang jangkar Marcelino Ferdinand Hasil pihak AFF U19 2022 memang menempatkan Indonesia peringkat keempat kelas main grup A Turun dua tingkat dari posisi sebelumnya Pasukan Garuda Nusantara pun mengoleksi lima poin Hasil dari satu kemenangan dan dua imbang dalam tiga pertandingan Meski secara peringkat turun, Indonesia masih bersatu sebagai tim dengan pertahanan terbaik di Piala AFF U19 2022 Karena belum pernah kebobolan sejajar dengan Thailand dan Laos Terkait persiapan melawan Filipina Sinteok belum pasti akan menerapkan strategi apa yang dipakai Jodoh raci kasal keraselatan itu hanya ingin fokus ke pemulihan terlebih dahulu Terkait siapa pengganti Marcelino Ferdinand saat lawan Filipina nanti Sinteok hanya bisa menjawab dilihat saja nanti Di sisi lain, Sinteok iri dengan sepak bola Thailand Sebab Indonesia kalah jauh soal kualitas kompetisi liganya Yang membuatnya sulit untuk mencari pemain berbobot Hal itu diungkapkannya setelah imbang kontra Thailand dalam lanjutan Piala AFF U19 2022 Ini sentilan sebenarnya bagi federasi untuk segera berbenah Sinte berangkapan kompetisi liga di Thailand lebih berkualitas Sebab mereka bisa mengedepankan pemain lewat akademi di setiap klub Itu yang membuat regenerasi Thailand begitu mudah Teknik, skill, fisik dan pengalaman mereka satu level di atas Indonesia bagi Sinte Maka dari itu tidak mudah untuk mengalahkan Thailand Kenyataan pahit memang harus diterima tim RAS Indonesia setelah terdengar kabar Jika pemain andalan squad Garuda Nusantara, Marcelino Ferdinand Bakal menepi hingga gelaran Piala AFF U19 2022 berakhir Gibrah Marcelino Ferdinand di Piala AFF diprediksi berakhir setelah ia mengalami cedera saat menghadapi Thailand di match day ketiga grup A Cederanya Marcelino pun sudah dipastikan merugikan squad besutan Sinte Yong yang tengah menjalani misi juara Piala AFF Sebagaimana diketahui Marcelino adalah pemain penting dan tim nas Indonesia pun masih menyisakan dua pertandingan di grup A Yaitu menghadapi Filipina dan Myanmar Tanpa Marcelino Ferdinand, Sinte Yong harus berpikir keras mengubah formasi dan pola bermain Mengingat peran pemain persebaya itu sangat krusial Di pertandingan berikutnya, tim nas Indonesia akan menghadapi Filipina di stadion yang sama Dengan tambahan satu poin, tim nas Indonesia yang sebelumnya menempati posisi dua turun ke posisi tiga dengan lima poin dari tiga laga Sementara Thailand yang mengantongi tujuh poin bertahan di puncak kelas men Diikuti Vietnam di tempat kedua dengan poin sama dan Myanmar di tempat ketiga Lebih lanjut, pelatih tim nas Indonesia U19 Sinte Yong bicara peluang lolos timnya ke semifinal Piala AFF U19 Pasca ditahan imbang Thailand dan di sisi lain gelandang andalan Marcelino Ferdinand mengalami cedera Iya, tim nas Indonesia harus puas hanya bermain imbang tanpa gol kontra Thailand Dalam match di ketiga group up yang adalah AFF U19 2022 di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi pada Rabu 6 Juli 2022 Dalam pertandingan tersebut, Marcelino Ferdinand harus ditarik luar di penghujung babak pertama untuk digantikan Muhammad Ferrari Wonderkid milik persebaya Surabaya itu mengalami cedera setelah coba melakukan backheal di sisi kiri pertahanan tim nas Indonesia U19 Namun, aksi backheal Marcelino Ferdinand tidak sempurna Dia kemudian menjatuhkan diri di atas lapangan, memegangi bagian paha kanannya sambil mengerang kesakitan Situasi itu membuat perjuangan tim nas Indonesia U19 untuk menjuari kompetisi Piala AFF tampak semakin terjal Meskipun Sinte Yong tetap yakin akan peluang lolos Garuda Nusantara setidaknya ke semifinal Tim nas Indonesia sendiri kini tertahan di peringkat keempat grup A dengan koleksi 5 poin hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang Mereka berada di bawah Vietnam dengan 7 poin, Thailand 7 poin, dan Myanmar 6 poin yang berturut-turut menduduki posisi pertama, kedua, dan ketiga Sebelum ditahan Thailand, tim nas Indonesia bermain tanpa gol kontra Vietnam dan menang telak 7-0 atas Brunei Darussalam Oleh karena itu, situasi terkini Ronaldo Guateh dan kawan-kawan tampak tidak menguntungkan Akan tetapi, peluang ke semifinal masih terbuka Syaratnya Indonesia mesti memenangkan dua laga pamungkas mereka di grup A Yakni kontra Filipina pada Jumat 8 Juli dan Myanmar pada Minggu 10 Juli Hasil imbang pun akan membuat pintu keempat besar semakin tertutup Sinte Yong mengetahui benar situasi yang ada di hadapannya Meski demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu coba bersikap tenang dan memilih fokus pemulihan pemain terlebih dahulu Terima kasih telah menonton!